Kementerian Luar Negeri Turki menyebut negaranya akan terus menyoroti kebijakan tidak adil yang dilakukan Israel terhadap Palestina, hingga Palestina dapat mewujudkan suatu negara yang berdaulat sendiri. Turki akan membela perjuangan rakyat Palestina hingga mereka memiliki negara sendiri. Angkara juga berupaya mengakhiri genosida yang dilakukan Israel di Gaza dengan mengambil langkah nyata untuk mengisolasi Israel dari komunitas internasional. Sebelumnya, Presiden Turki, Rajiv Tayyip Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah mencapai sebuah titik temu dengan metode genosida yang dinilainya akan membuat Hitler iri. Erdogan juga mempertanyakan bagaimana mungkin bisa menyaksikan apa yang telah dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza selama berbulan-bulan dan menganggap tindakan Israel membam rumah sakit dapat dibenarkan. Erdogan menyebut Israel juga membunuh anak-anak, menindas warga sipil, dan membuat orang-orang yang tidak bersalah kelaparan, kehausan, dan kekurangan obat-obatan dalam berbagai bentuk alasan. Konflik Hamas-Israel pecah saat Hamas melakukan serangan ke Israel Selatan yang menewaskan 1.200 orang, sementara 240 orang lainnya di Sandra dalam serangan itu. Israel kemudian melakukan serangan balasan dan mengepung wilayah Gaza dengan dalih untuk melenyapkan kelompok Hamas serta membebaskan para Sandra. Akibat gempuran Israel tanpa henti, lebih dari 35.000 orang tewas di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Terima kasih telah menonton!